Rumah makan di Samarinda, Kalimantan Timur siang tadi terbakar. Akibatnya 15 karyawan rumah makan alami luka bakar serius. Kebakaran terjadi di salah satu rumah makan di Jalan Kadri Oning, Kecamatan Samarinda Ulu. Api membakar seluruh bagian dapur rumah makan diduga akibat tabung gas LPG yang bocor dan meledak. 15 karyawan rumah makan alami luka bakar lantaran saat kejadian mereka sedang memasak makanan. Saya belum tahu persis, tadi cuma yang jelas yang saya lihat tadi satu. Saya tidak tahu yang lain-lain itu berapa orang. Para korban kemudian dibawa ke rumah sakit Samarinda Medika Citra. Lima korban yang alami luka bakar ringan sudah dipulangkan. Sementara beberapa korban yang alami luka bakar hampir 90 persen masih dirawat intensif. Untuk saat ini semuanya yang luka bakar sedang berat memang kondisinya cukup mengkhawatirkan. Dikarenakan ada beberapa yang memang sampai dengan kondisinya trauma inhalasi biasa kita sebut dalam tenaga medis ya. Trauma inhalasi itu ada cedera di bagian saluran pernafasan yang bisa menyebabkan gangguan di saluran pernafasan. Sementara itu polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Karnadian Syah, Ainus melaporkan.